Pada zaman dahulu, di pondok kecil di hutan, hiduplah ibu kambing dan anak-anaknya dengan bahagia. Anak-anak kambing itu sangatlah lucu. Mereka terlihat seperti mainan. Ibu kambing, seperti ibu lainnya, mencintai anak-anaknya. Dia melindungi mereka dari hewan liar di hutan. Satu hari, sebelum pergi mencari makanan, ibu kambing memanggil semua kambing dan berkata. Anak-anakku sayang, aku akan pergi ke hutan. Jangan bukakan pintu untuk siapapun. Jika Serigala masuk ke rumah, dia akan memakan kita semua hidup-hidup. Dia sangat licik, dia akan menyamar menjadi apapun dan mencoba menipu kalian. Jadi bagaimana kami akan mengenalinya? Serigala bersuara serak dan aku punya suara yang lembut dan indah. Jadi kau bisa segera mengenalinya dari suaranya yang berat dan serak. Saat akan pergi, ibu kambing ingat satu hal. Dia berbalik ke anak-anaknya. Ah, satu lagi. Kaki Serigala berwarna hitam dan aku putih. Kalian juga bisa mengenalinya dari kakinya. Jangan khawatir, bu. Kami bisa menjaga diri sendiri. Kami bisa diandalkan. Ibu kambing mencium anak-anaknya satu persatu, lalu pergi ke hutan. Serigala mengawasi mereka dari jauh. Ketika dilihatnya ibu kambing pergi, dia menunggu sebentar. Lalu datang ke pintu pondok dan mengetuk pintunya. Siapa itu? Anak-anak, buka pintunya. Ibumu di sini. Aku membawakan makanan enak untuk kalian. Tetapi anak-anak kambing langsung mengenali suara serak Serigala. Tanpa membuka pintunya, mereka berteriak. Kau bukan ibu kami. Suara ibu kami manis dan lebih indah. Kau adalah Serigala. Kau tak bisa menipu kami. Serigala sangat marah karena tak bisa menipu anak-anak kambing. Jadi dia pergi ke toko, membeli kapur besar dan memakannya. Kini suaranya terdengar jadi lebih lembut. Lalu dia kembali ke pondok dan mengetuk pintu lagi. Kali ini, Serigala mulai berbicara dengan suara lembut. Anak-anakku, buka pintunya. Ini ibu kalian. Aku bawakan makanan dari hutan untuk kalian. Mendengar suara lembut Serigala, anak kambing pikir itu benar-benar ibu mereka. Tepat saat mereka akan membuka pintu, salah seorang dari mereka berteriak. Tunggu, tunggu. Mari kita periksa kakinya dari bawah pintu. Tentu saja mereka melihat kaki hitamnya Serigala dari bawah pintu. Mereka pun berteriak lagi tanpa membuka pintu. Kami tak akan membukakan pintu untukmu. Kaki ibu kami tidak hitam. Warnanya putih. Kau pasti Serigala. Dengan sangat marah, Serigala pun pergi. Kali ini dia pergi ke toko roti. Ketika tukang roti melihat Serigala di hadapannya, dia sangat kaget. Aku sekarang vegetarian, jadi aku hanya makan pasta. Boleh kuminta tepung? Serigala keluar dari toko roti dengan sekantung tepung. Saat mendekati pondok, dia membuka kantung dan menuang seluruh tepung ke kakinya. Sekarang kakinya putih semua. Serigala licik itu mengetuk pintu pondok untuk ketiga kalinya. Anak-anakku, buka pintunya. Ini ibu kalian. Aku membawakan makanan untuk kalian dari hutan. Tunjukkan dulu kakimu, jadi kami tahu kalau kau ibu kami. Serigala menunjukkan kakinya yang dilumuri tepung. Saat anak-anak kambing melihat kakinya, mereka percaya bahwa itu ibu mereka lalu membukakan pintu. Dan apa yang mereka lihat? Serigala berdiri tepat di hadapan mereka. Anak kambing tidak tahu harus berbuat apa. Mereka mulai berlarian, berteriak. Tidak usah lari, akan kutangkap kalian semua. Salah satu anak kambing sembunyi di kolong meja. Yang kedua masuk ke kolong tempat tidur. Yang ketiga pergi ke celobong asap. Yang keempat sembunyi di dapur. Yang kelima masuk ke dalam lemari. Yang keenam sembunyi di balik gorden. Dan anak kambing ketujuh masuk ke dalam jam raksasa di dinding. Tapi Serigala licik sangatlah cepat. Dan satu persatu dia menangkap semua anak kambing. Lari, lari. Kemari, jangan lari. Akanku tangkap kalian semua. Stop. Satu-satunya yang tidak dapat dia temukan adalah kambing yang bersembunyi di dalam jam. Dia sudah kenyang jadi tak meneruskan mencari kambing ketujuh lalu pergi. Ada halaman besar tak jauh dari pondok itu. Serigala berbaring di bawah pohon dan mulai tidur. Dan mendengkur. Tak lama kemudian, ibu kambing pulang. Saat dia lihat pintu terbuka, dia tahu ada hal buruk terjadi dan mulai berteriak. Ah, anak-anakku. Saat masuk, ibu kambing terkejut. Meja dan kursi terbalik. Gorden robek, tempat tidur berantakan, bantal dan spray tergeletak di lantai. Ibu kambing mencari anak-anaknya tapi tak menemukannya. Dia mulai meneriakan nama mereka satu persatu. Tapi tak seorang pun yang menjawab. Akhirnya, nama anak terakhir pun dipanggil dan dia mendengar suara bernada tinggi. Aku di dalam jam besar, ibu. Ibu kambing berlari ke jam besar dan mengeluarkan anaknya. Ibu kambing dan anaknya berpelukan. Anak kambing itu mulai bercerita sambil menangis. Serigala datang menyamar. Kami pikir itu ibu. Lalu membukakan pintu. Dia memakan semua saudaraku. Anak-anakku. Ibu kambing sangat marah. Dia menangisi anak-anaknya. Dengan satu anak yang tersisa, dia berjalan keluar dan menuju ke halaman. Kemudian mereka melihat Serigala tidur di bawah pohon. Serigala mendengkur keras sehingga membuat cabang pohon bergoyang. Ibu kambing mengamati Serigala. Dia sadar bahwa di dalam perut Serigala ada sesuatu yang bergerak. Ya ampun, apa itu anak-anakku ada di dalam perutnya dan mereka masih hidup? Ibu kambing menyusun rencana dan berkata ke anaknya. Larilah ke rumah dan bawakan jarum, benang, dan gunting. Saat kambing kecil berlari pulang, ibu kambing mengumpulkan enam batu besar dari tanah. Kemudian kambing kecil kembali dengan jarum, benang, dan gunting besar. Ibu kambing menggunting perut Serigala. Dia segera melihat anak-anaknya. Lalu yang lain pun kelihatan satu persatu. Mereka semua sehat. Ibu kambing tak bisa menahan diri karena gembira. Semua anak kambing memeluk ibu mereka dengan suka cita. Ibu, ibu, kami mencinta ibu. Kami mencintaimu. Yeay. Kami mencintaimu. Mereka semua sangat senang. Ah, anak-anakku, kalian selamat. Ibu kambing menaruh batu yang dia kumpulkan ke dalam perut Serigala dengan hati-hati. Lalu menjahit perut Serigala dengan jarum dan benang. Serigala tertidur nyenyak sehingga tidak merasakan apa-apa. Serigala tidak bergerak. Ibu kambing dan anak-anaknya segera kabur. Ketika Serigala bangun, dia berdiri. Perutnya sakit sekali. Dia pikir mungkin karena dia makan terlalu banyak kambing. Karena perutnya penuh batu, dia jadi sangat haus. Dia menuju ke sungai untuk minum air. Tapi saat berjalan, batu-batu di perutnya saling berbenturan. Perutku terasa berat dan penuh. Seolah-olah semua kambing itu berubah jadi batu. Serigala ingin berlutut dan minum air. Karena batunya sangat berat, dia hilang keseimbangan dan terjatuh ke air. Tolong! Tolong! Aku tenggelam! Tolong! Berteriak minta tolong, tapi tak ada yang menolongnya. Serigala tak sanggup menahan berat batu itu lagi dan tenggelam. Saat melihat apa yang terjadi, ibu kambing dan anak-anaknya berlari ke sungai. Serigala mati! Yeay! Serigala mati! Serigala mati! Mereka menari dan melompat dengan bergandengan tangan. Sejak saat itu, ibu kambing dan ketujuh anaknya hidup damai dan bahagia di pondok mereka di hutan. Terima kasih telah menonton!